selamat menikmati channel youtube saya, design your own life malam ini saya ingin sedikit memberikan sedikit materi mengenai law of attraction atau LOA atau hukum tarik menarik dan terkait dengan doa kita sebagaimana video-video yang sudah saya tampilkan sebelumnya mengenai hukum tarik menarik atau LOA kita sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan law of attraction atau hukum tarik menarik tersebut dan saya sudah memberikan banyak sekali materi baik berupa animasi maupun berupa kelas online nah, kali ini saya ingin berbicara sedikit mengenai doa di video Greg Braden yang saya tampilkan kemarin atau beberapa hari yang lalu beliau membahas mengenai bagaimana mekanisme doa itu terjadi jadi, menurut Greg di level kuantum di level fisika kuantum di level atom atau subatom manusia ternyata hanya berupa atom hanya berupa quarks hanya berupa elektron atau proton dan manusia ternyata memiliki tujuh titik poin energi karena atom adalah energi maka kita harus mengetahui dimana titik energi manusia berada jadi, di pelajaran sansakerta ada sebuah apa namanya ada sebuah pelajaran mengenai cakra ada tujuh buah cakra di manusia dari paling bawah tengah sampai paling atas yaitu cakra mahkota pada saat kita berdoa kita tak perlu berkata-kata atau mengucapkan dengan sepenuh kata cukup menggunakan hati kita karena disitu letak perasaan kita jadi perasaan itu apa? perasaan itu adalah percampuran antara pikiran kita dengan emosi kita emosi kita hanya ada dua yaitu emosi rasa takut atau rasa cinta kita didrive oleh dua buah emosi ini rasa takut atau rasa cinta sementara pikiran kita ada disini di atas apa yang kita pikirkan nah perasaan hati itu menyelaraskan antara pikiran dengan emosi emosi kita sebenarnya di perut kita ini ada ada otak kedua yang disebut dengan gut gut brain otak perut ini otak kedua kita sebenarnya ada di perut nah yang ada di tengah-tengah adalah hati kita nah hati kita inilah yang menyimbangkan antara pikiran dengan emosi nah menurut Greg pada saat kita berdoa dengan Hushu kita menyakini 100% bahwa doa kita pasti akan dikabulkan dan kita tahu apa yang kita ucapkan tersebut yang kita minta tersebut kita tahu artinya apa maka kita harus merasa bahwa kita sudah memiliki apa yang kita inginkan surround yourself with what you want kelilingi diri anda dengan apa yang anda inginkan jadi bayangkan seolah-olah hal tersebut sudah terjadi seperti contoh di buku saya design your own life disitu saya menuliskan cerita bagaimana saya menarik mobil yang saya inginkan dengan cara memikirkan meminta dan yakin kemudian saya juga menuliskan cerita saya mengenai bagaimana saya bisa pergi ke New York secara gratis bersama istri saya dibiayai full dan itu semua ditarik karena saya merasa yakin 100% saya menyelaraskan pikiran saya saya menyelaraskan emosi saya nah pada saat saya yakin pikiran dan emosi saya selaras perasaan saya baik saya merasa senang saya bersyukur bahwa hal tersebut sudah terjadi bahwa saya tahu itu sudah dalam perjalanan dan saya membiarkan Tuhan melakukan kerjanya jadi saya tidak mau memberikan Tuhan bagaimana caranya nah pada saat kita meminta berdoa pada Tuhan misalnya kita minta mobil pasti di jalan setelah berapa lama berselang setelah kita keluar ke jalan kita akan melihat mobil tersebut misalnya saya minta mobil BMW misalnya nah tiba-tiba saja mobil BMW yang saya inginkan itu ada di samping saya berjalan ketika saya sedang membawa mobil saya yang lama dan itu adalah sebuah bentuk bagaimana Tuhan mengirimkan konfirmasi dia menanya menanyakan kepada kita eh Dimas ini mobil yang kamu mau tipenya jenisnya seperti ini yang perlu kita lakukan pada saat kita melihat benda yang kita inginkan tampil lewat di depan kita kita cukup berkata konfirm ya Allah konfirm ya Tuhan bahwa itu yang saya inginkan lalu apa yang perlu Anda lakukan Anda berdoa bersyukur bagaimana bisa kita bersyukur padahal kita belum punya nah inilah rahasianya kita mendoakan orang yang punya benda tersebut atau materi tersebut caranya begitu kita lihat mobil tersebut yang kita inginkan kita berdoa dalam hati ya Tuhan muliakan dan bahagiakan orang yang punya mobil merek tipe tersebut amin ya jadi itu kuncinya yang dimaksud bersyukur di depan di bukunya The Secret adalah kita bersyukur terhadap benda-benda yang dikonfirm pada saat kita minta dia pasti akan melintas entah itu mobil motor atau rumah atau apapun itu entah tiba-tiba kita membuka buku ternyata di halaman buku itu ada tempat yang ingin kita tuju itu caranya kita langsung berdoa kita langsung bersyukur kita katakan ya Allah ya Tuhan muliakan dan bahagiakan orang yang punya atau yang orang yang telah mengunjungi tempat ini misalnya kalau Anda ingin melakukan perjalanan nah itu adalah sedikit insight cerita yang ingin saya bagikan malam ini kenapa malam-malam karena saya sudah lama tidak merekam video saya sendiri biasanya saya mengambil video dari orang kemudian saya menguploadnya tapi malam ini saya ingin kembali berkreasi dengan kamera saya yang sudah lama tidak saya gunakan oke mungkin itu sedikit insight yang saya berikan malam ini jadi cobalah pada saat Anda berdoa mempraktekan law of traction dan DOA LOA dan DOA itu harus seimbang sinkronkan pikiran Anda dengan emosi Anda apakah rasa takut atau rasa cinta buat perasaan Anda tersebut menjadi nyaman menjadi tenang menjadi senang caranya seperti apa dengan cara bersyukur bersyukur di depan gratitude in advance menurut Ronda Bain di bukunya The Secret bersyukur di depan adalah kekuatan yang sangat luar biasa ini yang dimaksud dengan Ronda kamu bersyukur terhadap sesuatu yang belum kamu miliki pada saat Tuhan mengirimkan benda tersebut atau pada saat kamu menonton video tempat yang ingin kamu tuju kamu bersyukur ya Allah muliakan bagiakan orang yang pernah berkunjung ke sana itu caranya jadi buat teman-teman selamat praktek selamat mencoba mudah-mudahan sukses selamat melancang kehidupan Anda selamat malam bye-bye wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba 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 selamat mencoba